Intro Halo sahabat AL, berjumpa kembali dalam program Poro News seputar kegiatan di Akademi Angkatan Laut Informasi paling teraktual terkait dengan pulang pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan Pada hari ini, bersama saya Sersantaruna Elektronika Alpianugraha Dan saya Sersantaruna Supply Anisayana Sanifah Di awal pekan, minggu ke-3 bulan Desember 2021 Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda Berikut diantaranya Sepukan ke depan, Taruna AL tingkat 2 Korps Pelaut berlatih komunikasi isyarat Selama sepekan ke depan, Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 2 Angkatan ke-69 Korps Pelaut Akan melaksanakan latihan praktek komunikasi isyarat Raktek komunikasi isyarat tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut Kolonel Pelaut Dodi Hermanto, Diruang Bridge Simulator, Gedung Andromeda, Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut, Kesatrian Akademi Angkatan Laut, Demi Moro, Surabaya Sesuai jadwal latek ini dilaksanakan selama 5 hari mulai 13 hingga 17 Desember 2021 Didampingi 4 instruktur dengan menggunakan 4 fasilitas kelas antara lain Kelas semapor, kelas morse dan persandian, kelas flashlight, serta kelas bendera isyarat armada dan internasional Latihan napaktilas rute Panglima Besar Sudirman bagi Taruna Akademi TNI Tahun Pendidikan 2021-2022 Di Desa Wonokerto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Yogyakarta Gubernur Akademi Angkatan Laut, Maijen TNI Marinir Nur Alamsyah Turut mengusung tandu duplikat bersama Komandan Jenderal Akademi TNI, Marsikal Madia TNI, Adniawan Martonoputra Napaktilas RPS sejauh 63,2 km dari Gunung Kidul menuju Wonogiri, Yogyakarta Bagi 779 Taruna Akademi TNI Tahun Pendidikan 2021-2022 kali ini Dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 14 sampai dengan 16 Desember 2021 Diawali dengan pelaksanaan siara di TMP Kusuman Negara Semaki Menurut Gubernur Akademi Angkatan Laut, kegiatan napaktilas ini merupakan Salah satu media untuk mengenalkan kejuangan dan semangat patriotisme Kepada para Taruna dalam rangka menambah kecintaan kepada tanah air, bangsa, dan negara Relah serta memupuk semangat manunggal atau berintegrasi bersama rakyat Pecah! Tim AAL Raih Medali Emas Tembak Pistol Pamen Perorangan Kassel Cup 2021 Tim Akademi Angkatan Laut pecahkan kejuaraan dengan meraih juara 1 medali emas Dikategorikan tembak pistol presesi 25 meter per dura menengah perorangan TNI Polri Dalam event kejuaraan menyembak Kassel Cup 2021 Yang dibuka Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomar Gono Dilapongan tembak Cusman Puger Kesatrian Marinir Hartono, Celangat, Dekarta Selatan Dalam putaran final, Mayor Marinir Ismanto Manurung meraih juara pertama emas Setelah mengumpulkan nilai tertinggi Slopay 96,3 poin yang diikuti 40 petembak dari JJSC Mabesal, Akademi Angkatan Laut, Kormar, Kopsus TNI 2, Kuskomat, FSSC, ASC, Bais, Armada 2, Kodik Latal, dan Kolin Lamil, Denma, Mabes TNI, dan Kopaska Antisipasi hal buruk, pelatih dan pengasuh Departemen Marinir AAL terima pelatihan kesehatan lapangan Untuk mengantisipasi hal terburuk yang menimpa peserta dalam pelaksanaan latihan lapangan Pelatih dan pengasuh di jajaran Departemen Marinir Akademi Angkatan Laut Mengikuti pelatihan kesehatan lapangan yang digelar di Gedung Usman Harun, Depmar Akademi Angkatan Laut, Kesatrian Akademi Angkatan Laut, Kumimoro, Surabaya Pelatihan kesehatan lapangan ini dilangsungkan selama 2 hari, mulai 14 sampai dengan 15 Desember 2021 Dengan menghadirkan Kapten Laut Kesehatan Wanita, Dr. Lohkutu Suria, sebagai narasumber dan tim peraga dari Rumkital Nainggolan Akademi Angkatan Laut Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dan pemahaman kepada seluruh personil Departemen Marinir Akademi Angkatan Laut Tentang pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan sebelum penanganan lebih lanjut oleh tim medis Yang mungkin terjadi selama melaksanakan latihan khususnya Taruna Kors Marinir Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan materi pelatihan keslab dengan materi P3K terhadap head stroke, patah tulang, korban tenggelam, gigitan binatang berbisa, pendarahan, balut-membalut, pengangkutan orang luka, improvasi, tandu, dan perangkat kesehatan lapangan Taruna AAL ikuti Kejurda Atletik Jatim Open 2021 Sebanyak 10 Taruna Akademi Angkatan Laut Yanus Atletik mengikuti kejuaraan Daerah Atletik Jawa Timur Open 2021 Yang digelar dua hari tanggal 11 dan 12 Desember 2021 oleh pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Timur di Stadion Jalakrida Mandala Kesatrian Akademi Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya 10 Taruna Akademi Angkatan Laut ini bersaing setiap nomor yang dilombakan dengan diikuti atlet dari seluruh PASI, kabupaten, dan kota di Jawa Timur serta klub-klub atletik ternama di Jawa Timur Dalam kejuaraan Daerah Atletik kali ini, tim Akademi Angkatan Laut belum mendapatkan nomor atau mendali Namun, untuk bisa berprestasi bukanlah perkara yang mudah, diperlukan kedisiplinan, kerja keras, dan semangat tantang menyerah Ratusan Taruna tingkat 2, 3, dan 4 Akademi Angkatan Laut Kembali menerima kuliah umum sekaligus berbagi wawasan pengetahuan dan pengalaman dari Kepala Staf Angkatan Laut ke-18 Periode 2002-2005 Laksamana TNI Purnawirawan Bernat Ken Sondak Yang digelar di Gedung Mas Pardi, Kesatrian AAL Bumi Moro Surabaya Dalam kuliah umumnya, Laksamana Ken memaparkan tentang dasar-dasar kepemimpinan, teori kepemimpinan, karakteristik kepemimpinan, dan visi maritim Seorang perwira TNI AAL lanjutnya harus memiliki keberanian dalam bertindak yakni pada kemampuan diri sendiri serta melakukan tindakan apapun dilandasi dengan kecerdasan, keberanian, dan keteguhan karena keteguhan adalah produk dari kecerdasan dan keberanian Demikian sahabat AAL Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada program Moro News kali ini Saya, Sesantara Supayani Sena Sanifah Saya, Sesantara Elektronika Alfianugra mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktifitas Salam Raya dan Masanti Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!